Dua santri siswa SMP Pondok Pesantren Nurul Islam Kelurahan Antirogo kecamatan Subersari, Jember berhasil meraih medali emas dalam ajang Lomba Matematika dan Sains Tingkat Provinsi bertajuk Omnas dan Topas. Kedua siswa ini nantinya akan diikutkan kembali untuk kategori nasional pada Juni 2020 mendatang. Selain itu, 11 siswa juga akan diberangkatkan ke Singapura dalam Lomba Sains dan Matematika Tingkat Dunia. Siswa SMP Nurul Islam Kelurahan Antirogo kecamatan Subersari, Jember, masing-masing Syaila Ramadhania Uliya Putri dan M. Azhar Zangki Daushat merupakan dua siswa SMP Nuris yang memperoleh medali emas dalam Lomba Matematika dan Sains Tingkat Provinsi Jawa Timur. Gemblengan yang kuat dari guru dan ketekunan belajar dari siswa menjadi poin penting untuk meraih juara. Betapa tidak, mereka tiap beberapa hari diberi pimpinan belajar dari mentor maupun guru SMP Nuris untuk lebih meningkatkan kemampuan di bidang Matematika dan Sains. Bagi Syaila, meraih medali emas, kesungguhan belajar dan berdoa menjadi bagian tak terpisahkan sehingga dirinya meraih prestasi terbaik. Meski pesaingnya dari SMP terkemuka di Jawa Timur seperti dari Malang dan Jombang, namun dirinya mampu meraih yang terbaik. Bahagia, jadi usaha yang selama ini tuh ternyata ada hasilnya gitu. Jadi ternyata Allah itu juga mendukung juga ada di pihak saya supaya saya dapat modali emas. Hal ini dibenarkan Fatima Azharil Batul, guru matematika. Dengan gemblengan secara rutin, anak-anak ternyata mampu meraih prestasi tertinggi. Beberapa siswa Nuris lainnya juga nantinya bakal dikirim ke Singapura untuk mengikuti Lomba Sains dan Matematika Tingkat Internasional. Lomba Sains dan Matematika Tingkat Internasional, SMA, namanya Singapura Matematik Olimpiak. Di Singapura waktu itu? Di Singapura waktu itu penyisiannya ini, cuma ini yang masuk ke badan penal, Roto Singapura. Di Singapura punya? Mewakili negara atau wakili provinsi? Ya, negara Indonesia pasti ya Pak, dan bersaing dengan negara-negara lain. Kapan nanti diberangkatkan di Singapura? Berangkatnya tanggal 1 Juni. Keberhasilan santri siswa SMP Nuris meraih medali emas dalam ajang Lomba Matematika dan Sains, membuktikan bahwa pendidikan di Pondok Pesantren saat ini tidak hanya sebatas mempelajari dan memperdalam ilmu agama saja. Namun pengetahuan umum pun juga diajarkan dengan baik. Semua lembaga ingin anak-anaknya itu berprestasi. Kita di sini, setiap anak yang memasuk sini kita seleksi, kita petakan mereka menurut kemampuan dan minat bakatnya. Mana ada anak-anak yang mampu di sayan, mana ada anak-anak yang mampu di keagamaan dan bakat-bakat yang lain. Nah, untuk yang sayan ini memang kita memberikan porsi yang lebih dengan pembinaan, dengan mendatangkan tutor dari luar. Dan anak-anak di sini wajib untuk sehingga mereka kapanpun bisa kita ajak untuk belajar. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Dari Nuri Sumpersari, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.